Dengan memanfaatkan limbah di sekitar kampus, sejumlah mahasiswa teknik Universitas Negeri Semarang berhasil membuat lampu hias pintar. Lampu hias ini berbeda dengan lampu hias lainnya, karena lampu ini sangat peka dengan keberadaan suara di sekitarnya. Lampu hias pintar buatan mahasiswa ini diberi nama lentera yang mengandung arti lampu elok tenaga suara. Lentera ini dibuat dengan memanfaatkan limbah sekitar kampus, seperti botol bekas dan batok kelapa. Meski menggunakan bahan dasar sederhana, namun lampu hias pintar ini sangat unik. Lampu yang dilengkapi dengan sensor suara ini sangat peka dengan kondisi suara sekitar. Jika terdengar suara keras atau gaduh, maka lampu akan menyala terang atau berwarna merah, namun jika suasana hening atau sepi, lampu akan menyala biru. Lampu hias lentera ini sangat cocok ditempatkan di kafe, restoran, ruang tamu, ataupun kamar tidur. Dicitakannya lampu ini adalah karena banyaknya limbah yang beredar di sekitar UNES. Salah satunya adalah limbah botol kaca dan ini ada limbah tempurung kelapa. Kita padukan dengan penggunaan teknologi yang cerdas sehingga mampu menghasilkan lampu yang ciamik dan cerdas. Jadi lampu ini dapat berinteraksi dengan suara sekitar ketika suaranya rendah akan berwarna seperti ini, ketika suaranya tinggi akan berwarna seperti itu. Lampu ini penemuan mahasiswa fakultas teknik di mana memanfaatkan limbah, yaitu limbah batok kelapa, ini limbah batok kelapa, sama botol bekas. Kemudian atas inovasi mahasiswa dibuatlah lampu lentera sehingga lampu lentera ini dimanfaatkan untuk kafe, untuk ruang tamu, untuk ruang tidur, dan sebagainya. Biaya pembuatan lampu hias lentera ini tergolong murah, hanya sekitar 160 ribu rupiah. Dengan biaya produksi tersebut rencananya lampu ini akan dijual jadi 160 ribu rupiah per unitnya. Lampu hias lentera ini juga akan dilombakan pada tingkat daerah dan nasional nantinya.